kira-kira seperti ini cuma baterai ini ini saya pasang double tape juga kira-kira yang tidak berbenturan dengan komponen dimana ya sini, kalau sini mungkin kira-kira tabrakan dengan speaker gak ya nah ini ada speaker nya kita cari tempat bisa teman-teman jangan lupa ya like, komen, subscribe dan pencet lonceng agar teman-teman dapat notifikasi dari channel ini dan channel ini terus berkembang Assalamualaikum teman-teman semua ketemu lagi dengan saya dari tirah channel ya teman-teman ini di depan saya nih saya nemu barang bekas nih barang sudah gak terpakai tapi masih ada speaker nya ya ini oleh teman-teman ketahui ini barang bekas speaker aktif mini ya ini apa 2 in kecil 2 watt dengan kecil terus 4 ohm ya ini pedasinya nah ini tersebut saya bongkar mesinnya udah gak ada mesin sudah gak ada speaker nya berbeda tapi diameternya sama ya jadi setelah saya bongkar ternyata ini apa speaker aktif mini tapi stereo teman-teman nah stereo ini supaya bisa bermanfaat barang yang sudah terbuang nah ini ternyata yang disebelah ini gak ada mesinnya ini cuma speaker untuk stereonya jadi kalau ini ditangkupin gini ya teman-teman ini ini tangkupin gini nanti pasang bautnya nah yang disebelahnya ini rupanya dulu ada mesin ada mesinnya tapi mesin bekas apa 9 volt ya kalau saya lihat rangkaiannya cuman saya manfaatkan casingnya aja jadi bekas ada casing speaker nya 2 ohm apa 2 watt 4 ohm nah teman-teman buat pemula mampu yang hobi amplifier ya akhirnya kita punya ini amplifier mini ya 8403 8403 ini yang jenis potensio ya ini harga 10 ribuan kemudian karena ini melihat box nya kecil jadi benda yang bisa masuk sini kira-kira apa ya ampli mini kemudian bluetooth ya dulunya ini gak ada bluetoothnya kalau salah nah saya beli bluetooth ini kisaran waktu masih 15 ribuan bluetooth yang 5 volt ya ini kebetulan ini 5 volt ampli mini 5 volt kemudian supaya bisa terisi dengan baterai nah saya kombinasi dengan baterai bekas laptop ya ini saya sudah solder nih teman-teman saya solder ya nah untuk supaya baterai ini bisa terisi otomatis saya beli charger baterai 5 ribu juga harganya murah-murah semua ini kemudian karena ini barang bekas saya manfaatkan buat apa supaya berbunyi ini saya beli TP 4056 charger ya ini untuk ngecas satu baterai ya jadi nanti di charge dari colokan hp kemudian masuk ke ini jaringan yang kabel merah hitam itu langsung ke bluetooth dan ke ampli tapi baterainya ini di tengah-tengah ini teman-teman video saya yang lalu saya pernah bahas ya tentang TP 4056 jadi secara otomatis kalau baterai sudah ngisi ini lampunya ada 2 waktu pengisian lampunya merah setelah penuh lampunya menjadi biru ya nah ini saya udah rangkaian teman-teman jadi bluetooth ini kebetulan kan stereo nah kalau stereo itu selalu ini ya selalu ada kabel pin ya RGL ya RGL itu pasti pasti bendanya itu stereo kalau yang cuman RG aja atau LG aja itu mono ya ini stereo RGL untuk input ya karena untuk input nah masukkan inputnya bluetooth kan dari hp nanti dari hp kita konekkan setelah dia nyala masuk ke bluetooth dulu kemudian ini mentransfer suara ya ini outputnya ini bisa dari colokan jack bisa dari disini ya nah dari sini nanti ini akan saya transfer karena saya belinya pump yang sudah ada potensiunya jadi saya gak butuh untuk beli tone control ya karena tempatnya gak mungkin bisa muat di box yang kecil nah tiga kabel ini masuk ke inputnya ini teman-teman masuk ke inputnya amplifier mini ya jadi RGL nya ini ya masuk ke sini kemudian karena ini pakai butuh daya 5V ini daya 5V ya nah daya ini saya paralel dengan daya untuk yang input dayanya bluetooth karena bluetooth butuh 5V ya jadi 5V itu bisa diambil dari charger hp atau dari jack ya pin 2 ini nah bluetooth itu biasanya teman-teman kalau ngerakit kan selalu ada dengung ya atau noise ya nah sebelum masuk ke dalam box rangkaian itu saya cukup kasih yang elko kecil karena dia cuma 5V saya kasih yang elko 1000 mikrobarat 16V cukup ya karena dia powernya sangat kecil ya cuma 5V ya nah ini saya sudah rangkai dari dari apa DC nya saya ganti ini jack DC nya kemudian saya masukkan ke saklar karena ini bentuknya udah gak ada aslinya ya ini saklar ini kemudian lubang ini lubang potensi juga dulunya ini nanti akan saya masukkan ini potensiunya amplifier saya masukkan ke dalam sana nah tinggal cara kita bagaimana cara ngakalin 3 modul dan 1 baterai yang bisa masuk dalam box ya nah terserang kita sedikit modifikasi ini adalah box bawaan ini untuk menutupin speaker yang 2N ini ya nanti anda akan lekat sini nah nanti akan saya coba rangkai supaya stereo nya bisa berfungsi dengan baik dan kita bisa buat hiburan ini kabel bawaan waktu saya dapet ini udah ada bawaan kabel ya panjang ya nah untuk itu akan saya pasang saya selangkau pakai double tape aja teman teman pakai double tape rasanya mudah ya dilekatkan ya jadi ini saya pakai double tape supaya gampang berkat ke plastiknya di bawahnya aja ya teman teman nah ini saya kasih double tape nanti akan saya rekatkan di box plastik ya kemudian ini guntingnya udah tumpul disini lengket gara-gara sering buat gunting ya nah untuk yang charger saya juga kasih double tape juga teman teman nanti akan saya tempelkan di tempat yang memungkinkan ya karena ini bentuknya tanpa desain jadi kita nemu dengan kondisi yang sudah seperti ini yang penting teman teman kabel-kabel positif negatif jangan terbalik ya kabel untuk power ini selalu merah dan hitam yang gampang di mengerti ya yang main atau yang di elko ada tanda strip putih adalah main ya atau negatif itu kabel hitam kemudian yang tidak ada tandanya kabel merah itu nanti dapat dari powernya baterai yang lewat charger ya nanti ngecasnya dari jack adapter nah untuk ini akan saya coba rangkai teman teman ini kabelnya memang kabel yang kecil supaya tidak makan tempat ya ini akan saya coba pasangan disini teman nah ini untuk pegangan kan ada mur ya mur bawaan dari potensio ya karena ruangnya kecil kita akalin bagaimana bisa ngakalin tempat yang sempit bisa untuk menampung modul semuanya ya teman teman ya nah ini saya kencangkan ya disini tempatnya ya kemudian ini ada potensio ini betul masih ada knobnya knobnya nanti bisa untuk membesarkan dan mengecilkan suara teman teman karena ini adalah ampli mini tapi apa stereo ya jadi stereo cuman gak bisa bass treble tapi bassnya lumayan bagus lah untuk jenis pump 8403 nah untuk itu berarti modulnya akan saya tempatkan di sudut ya di sudut box ini sebelum saya buka dulu stickernya ini stickernya praktis ya nah kita tinggal atur-atur dimana yang bisa meletakkan modul teman teman kita harus ngakalin dislip-slipin ceritanya dislip-slipin di antara ini yang penting tidak kesentuh dengan komponen lain teman teman ya kita lekatkan disini kalau dia sudah melekat rasanya aman gitu ya nah disini bentar ini harus diposisikan lekat double tape-nya nempel kemudian ini ada penutup ya penutup itu nanti akan menutupin speaker sini speaker sini seperti apa tadi ya nah seperti ini ya seperti ini nanti akan kita pasangkan dengan ini ini untuk apa untuk charger-nya saya coba mengambil ruang ya sisa ruang akan saya tempelkan di sini saja yang penting dia melekat teman teman ya ini ada kabelnya saya tarik dulu ini ilmu kira-kira teman teman ilmu kira-kira mudah-mudahan bisa bermanfaat barang yang sudah kita buang jadi saya nemu barang yang sudah mati ini nah kira-kira seperti ini cuma baterai ini ini saya pasang double tape juga kira-kira yang tidak berbenturan dengan komponen dimana ya sini kalau sini mungkin kira-kira tabrakan dengan speaker ini ada speaker-nya kita cari tempat bisa teman teman menempelkan teman teman sopengnya bukan obeng manit jadi ngincer di di ruangnya agak susah nih ntar nah ikut dulu terus obeng yang manit supaya gampang apa murd scrubnya ya kita coba lepaskan dalam lubang ya disini satu lagi teman teman ini lubang scrubnya ada dua mudah-mudahan bisa bermanfaat barang yang sudah terbuang ini teman teman ya nah dari sini ini sama karena ini dia gak ada mesin ya dia hanya pembagi kabel yang stereonya ini sama nah ini sama ya lubangnya sama mudah-mudahan dengan apa diakalin speaker yang sudah tidak terpakai kita bisa belikan modul kecil ya ampli dan bluetooth mini dikombinasi dengan charger kemudian baterai tadi kita coba bisa masuk ya satu baterai karena 5V kan baterai bekas laptop itu kan 4,2V ya artinya buat ngangkat bluetooth bisa ya karena baterai itu sudah ada isinya teman teman ini kita coba dulu nyala gak ya kalau nyala kita coba ya kita coba kalau gak nyala nanti pakai apa pakai charger HP ya teman teman bentar saya coba cari lagu yang bisa connect saya connectkan kok bluetoothnya dulu bluetoothnya fungsi gak kita sambung saya coba saya punya charger HP ya ini berapa 1A ini 5V 1A masih dari bawaan HP jadi colokannya cuma saya ubah ya jack yang 5,5 tadi karena jack HP kan kepeng ya ini saya ubah yang untuk DC ya bulat supaya temannya gampang saya colokan sini dulu ini ada on off nya saya coba colokan ke listrik mudah-mudahan bisa hidup ya mudah-mudahan bisa hidup teman nah masukin lumayan lumayan selamat menikmati Berhasil teman-teman Jadi Walaupun kita menemukan barang bekas Buat kreativitas Buat teman-teman yang lebih merakit Ini ternyata bisa Kita akali dengan Dalamnya tadi modul Ada amplifier Pump yang kecil Yang ada potensial Dilengkapi dengan bluetooth Ditambahin baterai 1 buah Supaya baterai bisa ngisi Saya tambah TP4056 Alhamdulillah ini berhasil Dan ini lumayan untuk hiburan di kamar Yang tadi sudah dibuang di sampah Kita pungut dan kita manfaatkan Jadi kita menjadi kreatif Demikian Berbagi ilmu buat teman-teman semua Mudah-mudahan bisa Buat berbagi pengalaman Untuk semuanya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax